Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi lur dengan channel saya surya tutorial apa kabar lur di pagi hari ini semoga keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah s.w.t amin amin ya rabbal alamin kali ini saya ingin membahas tentang seputar sapi lagi lur ya tidak bosan-bosan untuk memberikan informasi tentang seputar sapi nah sebelum lanjut ya tentang topik pembahasannya langkah baiknya ya yang belum subscribe nyalakan subscribe ya lur dan bunyikan lonceng notifikasinya agar ketika saya upload tentang video selanjutnya akan langsung menerima notifikasinya ya lur nah tidak panjang lebar lur ya kita langsung membahas tentang seputar sapi nah kali ini ya sapi saya ini sudah berusia 4 bulan lur ya usia kandungannya ya dan yang ini lur ini sudah berumur 2 bulan berumur 2 bulan ya anaknya lur ya dan yang ini ini sudah hamil 4 bulan lur ya semencak di ipeh di ipeh di ipeh sudah sangat terlihat ya di bagian perutnya lur sangat mantep lur yang ini sudah berusia 2 bulan lur ya anaknya ini nah nis le musim juga nah yang ini ini indoknya lur ini sudah berumur usia kandungannya sekitar 4 bulan ya semenjak di ipeh sudah terlihat di bagian kemaluannya ya dan kemaluannya ya sangat jelas kalau sabi ini sudah hamil 4 bulan terlihat dari kurutnya sangat besar nah saya tiap siang ya lur saya kasih makan ya agar nutrisinya itu cukup dan sehat ya untuk sapi hamil ya kalau siang-siang harus dikasih makan ya biar pertumbuhannya jenisnya itu sangat bagus ya dan normal tidak kurus kalau sapi hamil ya entah sapi hamil 4 bulan atau 3 bulan 6 bulan ya harus nutrisinya harus cukup harus dikasih makan pagi siang sore ya tidak boleh berat makan biar jenisnya itu yang berada di dalam kandungannya sangat normal ya ketika sapinya itu sedang hamil ya biar nutrisinya itu sangat cukup lur kalau dikasih makan secukupnya contohnya ya yang ini lur ya ini sudah berhanak lur ya anaknya sudah murung-mur dua bulan tapi induknya pun gemuk lur ya tulur terlihat gemuk kayak asapi sudah hamil lagi padahal ini tidak hamil lur lur ya nah telur sangat bagus nah ini sekitar dua bulan lagi mungkin minta dikawinkan kandungan lagi lagi ya tuh jika pun beranak tapi induknya sangat gemuk karena nutrisinya itu cukup nah karena saya itu merawat sapi sangat bagus lor sangat benar ya saya kasih makan sore siang dan pagi itu ini sudah menjelang jam sekitar jam 12 saya kasih makan lur ya tulur ini saya kasih makan rumput drame lur ya tuh sama rumput hijauan juga saya kasih makan nah tulur udah terlihat gemuk lur ya nah ini padahal 4 bulan lur tuh lur di bagian dan pemaluannya pun sudah menjelang jam sangat besar kita lihat di bagian kantong sesuanya ya apa sudah terlihat besar tuh tuh di bagian ujung pendilnya sudah sangat besar lur ya tuh kelihatannya sudah sangat nampak nah jelas kalau sapi ini sudah berumur usia kandungannya sekitar 4 bulan tuh di bagian kantong sesuanya pun sangat sudah besar lur ya nah tuh saya dekatin ya tuh udah sangat besar ya ya nah jika setelur semua dan sahabat tenaga ya jika mempunyai sapi yang hamil ya kasih nutrisi yang cukup agar kehamilannya nah jangan kurang makan kalau sapi lagi hamil atau yang sudah melahirkan harus cukup kalau dikasih makan biar sapi-sapinya itu sehat dan normal mungkin sedulur semua tidak pesan-pesan menonton video saya dan mengetahui tentang seputar sapi agar kedepannya itu bisa supaya bisa dicontoh oleh petanak pemula nah oke lur mungkin ini saja ya yang saya kasih tau ya tentang sapi hamil 4 bulan semoga video ini sangat bermanfaat dan menjadi motivasi buat petanak sapi dan teman-teman semua gelor saya jangan berterima kasih ya atas dukungan kalian selama ini ya tanpa dukungan kalian saya tidak bisa berbuat apa-apa dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan kalian ya yang telah subuh saya selama ini selama ini dan saya tidak bisa membalas kebaikan kalian semua dan satu-satu melainkan Allah yang bisa membalas kebaikan kalian dan semoga kalian selalu dilimpahkan rezeki dan selalu sehat diberikan rezeki yang baraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum saya akhiri video ini langkah baiknya yang belum subscribe loriya nyalakan subscribe dan bunyikan lonceng modifikasinya agar tahu video saya selanjutnya Oke lor saya tutup video ini ya sampai disini aja kita ketemu tentang video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh